Desainnya tuh kayak kalian punya Lego, terus disusun-susun jadi sebuah skutik. Disini ada warning sign dalam bahasa Thailand, gue yakin artinya warning nih. Bahaya atau hati-hati lah. Bahasa Thailand yang gue bisa adalah Tom Yam dan Dum Dum Thai. Halo semuanya, ketemu lagi sama Dini Mas disini. Ini adalah Yamaha Aerox. Sebuah skutik 155cc yang identik dengan kata-kata ngabers. Sebuah motor yang sebenernya menurut gue keren, gue pernah nyobain, kencang juga. Personally gue suka. Tapi ya sekarang di Indonesia ini lagi identik dengan kata-kata ngabers, teman-teman. Nah tapi, gimana kalau di Thailand? Apakah ngabers-ngabers di Thailand pakai Aerox juga? Atau ngabers-ngabers di Thailand pakai ini? Yamaha Cubics 125cc. Apa sih Yamaha Cubics 125cc ini? Jadi kalau di Thailand, teman-teman, skutiknya itu variannya ada yang tidak tersedia di Indonesia. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Honda Zoomer. Bahkan sampai beberapa beker custom di Indonesia akhirnya bikin Honda Beat jadi seperti Honda Zoomer. Nah, Yamaha disana menjual skutik seperti ini. Ini skutik Yamaha Cubics 125cc. Sebuah skutik yang didesainnya lucu dan memang sepertinya ditargeted untuk kaum hobiist aja. Dan memang harganya itu sudah lumayan mahal disana. Ini disana harganya itu sekitar 40 juta rupiah. Lumayan lah untuk sebuah skutik dengan cc 125. Dan Honda Zoomer disana juga harganya segitu. Sebagai perbandingan disana skutik itu harganya sekitar 30-an. Jadi memang lebih mahal, teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakal bahas semua tentang motor lucu satu ini. Apakah dia worth it atau enggak? Mulai dari model, speedometer, handlebar. Sekarang kita bahas dari desainnya dulu, teman-teman. Desain motor ini itu emang lucu. Gue akuin lucu. Bini gue bilang lucu, kakak gue bilang lucu, makak gue bilang lucu. Menurut gue, desainnya itu kayak kalian punya Lego. Terus disusun-susun jadi sebuah skutik. Ini kira-kira hasilnya seperti ini. Dari depan itu butuh yang bener-bener ngotak banget. Kayak seret, 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 teman-teman. Lampunya ini kotak. Terus ini DRL-nya. Gue nyalain ya. DRL-nya pun juga kotak. Tuh, garis-garis. Di sini ada sen. Sayangnya sen-nya dia belum LED. Sen-nya masih lampu biasa. Terus warnanya putih, cerah. Terus ada warna grey. Terus ada lingkaran merah. Emang warna motornya itu cerah. Emang desainnya itu bener-bener lucu. Terus dari sini juga kalian bisa ngeliat ada bolongan cuy disini. Gue gak tau apakah ini ada fungsinya atau enggak. Tapi ini bener-bener desain yang lucu nih disini teman-teman. Terus kalau kalian penasaran ini pelak depannya itu pakai ukuran 12. Jadi kecil memang. N-Max dan sebagainya kan ukuran 13, Aero 14. Ini hanya 12. Bagian menariknya itu salah satunya ada di bagian roda. Dia emang ring 12. Tapi di depan itu lebar bahannya 130. Di belakang 140. Membuat motor ini tuh kerasa kayak bantet. Kerasa lucu gitu loh teman-teman. Karena bannya cukup disproporsional. Itu sebuah gaya-gaya desain yang dibikin Yamaha di Cubix ini. Biar motor ini tuh bisa terlihat lucu. Kalau kalian tuh suka gak dari depan? Menurut gue sih lucu dari depan ya. Tusan Cubix-nya disini. Tapi sebenernya kalau gue lebih suka liatnya itu dari samping teman-teman. Dari samping menurut gue desain motor ini menjadi lebih lucu lagi. Nih kalian perhatikan ya. Ini dari bodi nih ya. Dari sini. Itu kayak satu bagian tersendiri nih. Kotak bener-bener kotak banget disini. Terus bagian deck. Itu tuh kayak bagian tersendiri lagi disini nih. Sampai sini nih. Bagian merah sama putih ini teman-teman. Terus bagian depan itu kayak satu kotak terpisah lagi gitu. Kayak koper ditaruh di depan gitu. Kayak seret disini nih. Tuh. Bahkan disini ada kayak semacam lingkaran gitu. Kayak engsel gitu. Kayak engsel tersebunyi. Terus sebenernya gak ada apa-apa. Disini tulisan Cubix 125. Disini gede banget tulisannya. Biar orang tau kayak. Ya ya ini gak aktu. Artinya bukannya Yamaha Mio. Disini ada tagline-nya. S-T-R-T. Hashtag Cubix. Maksudnya Start Cubix. Jadi dari samping menurut gue. Desain motor ini lucu. Kotak di belakang. Kotak di depan. Disambung sama deck yang berwarna cerah. Berwarna merah seperti ini. Kalau kalian apakah suka desain motor ini dari samping? Kalau gue sih jujur. Kamu yang suka? Kalau ditanya gedenya seberapa dibandingin Aerox ini lebih kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan Beat gitu ya. Dibandingkan dengan Mio ini agak lebih besar sebenernya. Mungkin segede Scoopy lah ya. Jadi bukan skutik besar tapi juga bukan skutik yang paling kecil. Nah kalau di bagian depan sini kita bisa lihat teman-teman. Stangnya dia tuh terekspos. Kayak Honda Beat Street. Ya. Atau kayak PCX juga sebenernya terekspos kan. Jadi ini tuh bisa dengan mudah kalian ganti-ganti. Mau ganti stang yang lebih tinggi. Atau mau ganti stang yang clubman gitu. Itu bisa teman-teman. Terus. Dia sudah automatic engine start on off. Jadi kalau yang berhenti mati dan sebagainya. Speedometernya sudah bukan full digital sih ini. Tapi maksudnya sudah LCD lah. Menariknya. Dia gak ada RPM. Tapi ada yang meniru seperti RPM. Itu fuel economic indicator-nya disini. Jadi seberapa eco kalian riding-nya. Dia belum keyless. Jadi dia masih menggunakan kunci biasa seperti ini. Terus. Ini. Ini lucu deh. Ini laci. Lacinya butuhnya seperti ini. Kotak. Tuh. Seperti itu doang. Dalamannya ya lumayan lah. Satu HP. Terus di dalam situ ada. Ada tempat buat charger. Tapi bukan USB charger. Ini kayak di mobil gitu loh teman-teman. Cigarette lighter. Itu ada di dalam situ. Nah kalau dari depan. Seperti itu teman-teman. Simple. Ya seperti layaknya. Sekutik 125cc lainnya. Kalau bahas deck-nya. Gue suka. Karena warnanya cerah. Menarik banget. Jarang-jarang deck motor tuh warnanya merah seperti ini. Biasanya kalau di Indonesia. Ya warna hitam gitu. Memang sih kekurangannya menjadi cepat kotor. Tapi ya gak apa-apa lah. Bagus juga berwarna-warnanya seperti ini. Di sini ada warning sign. Dalam bahasa Thailand. Gue yakin artinya. Warning nih. Bahaya atau hati-hati lah. Ya semacam itu lah ya. Kenapa bahasa Thailand. Karena motor ini. Itu dibawa masuk langsung dari Thailand. Oleh importer umum. Safari motor teman-teman. Nah. Ini adalah tepat buat bensinnya. Tuh. Emang cukup PR sih sebenernya. Kalau misalkan kalian lagi ditempat bensin gitu ya. Terus. Kalian gak turun dari motor. Terus. Abangnya yang ngisiin. Harus nunduk sejauh itu di bawah sini. Abangnya nunduk. Dan. Abangnya harus nunduk di atas langkangan kalian. Yaudah lah. Gak usah dibayangin. Gue agak males kebayangin ya. Tapi yang jelas. Deck-nya. Bentukannya lucu. Bagus. Dan juga ada footstep belakang. Nah. Ada footstep belakang juga. Untuk penumpang belakang. Sebuah. Fitur yang enak ya. Fitur yang bagus. Karena jarang-jarang juga sekutik. Yang ada footstep belakangnya. Joknya. Itu warnanya juga merah. Seperti motor ya. Warnanya cerah banget. Gue suka. Dan. Bagasinya menurut gue lumayan gede. Ini ada tombolnya disini kayak Yamaha-Yamaha lainnya. Nah ini kita angkat. Set. Nah. Ini gak ada pegasnya. Jadi bisa jatuh kapanpun. Dimanapun. Bagasinya kalau menurut gue sih lumayan gede. Tapi katanya masih lebih gede. Air rocks. Tapi ada satu fitur menarik disini. Yang menurut gue. Moto-motor sekutik lain. Itu harusnya bikin. Lampu. Teman-teman. Jadi di sebelah sini. Di sebelah kiri. Itu. Ada lampu bagasinya. Itu biasanya cuma ada. Di mobil teman-teman. Ini ketika malam. Kalau gelap. Itu ngebantu banget. Buat kalian nyari-nyari barang dan sebagainya. Itu ngebantu sih. Kalau menurut gue ya. Di balik joknya. Ada. Manual book. Nah. Manual booknya tentunya. Dalam bahasa Thailand. Jadi kalau ditanya gue suruh baca. Gue gak bisa. Karena satu-satunya bahasa Thailand. Yang gue bisa adalah. Tom Yam. Dan Dum Dum Thai. Ini gue masukinnya. Agak-agak susah. Nanti aja. Toolkitnya dimana. Cuma ada obeng teman-teman. Joknya ini bagian bawahnya. Itu dibikin. Satu tempat buat obeng. Tuk. Udah. Itu doang. Toolkitnya. Gak dapat. Yang lainnya. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Jadi kalau secara bagasi. Sebesar itulah teman-teman. Kira-kira. Nah. Kalau bodinya. Gue suka. Karena dia kotak gitu. Ada logo Yamaha disini. Terus ada kebelah gitu disini. Terus ada kubik. Pegangannya. Atau behelnya. Berwarna merah disini. Kalau ngabers-ngabers Thailand. Lagi bonceng gebetannya. Gebetannya gak mau pegangan. Bisa pegangan. Behel yang disini. Ya. Gue yakin kalian para jomblo. Gue pasti tau rasanya seperti itu ya. Boncengin gebetan. Tapi ya. Gebetannya gak mau pegangan kalian. Jadi kalau dari bodi samping. Seperti itu teman-teman. Apakah kalian suka? Kalau ngomborolin bagian mesin. Ya. 125 cc. Tanda teknologi jaman sekarang. Yang halus. Dan sebagainya. Standart lah. Suspensi belakang. Cuma satu. Sebelah doang. Jadi ini single side swing arm. Ada kickstarter-nya. Dan disini ada stiker nih. Dari Yamaha Cubics-nya. Your style. Start Cubics. Automatic fashion. Jadi memang sama Yamah-nya. Di Thailand. Ini emang ditargetkan untuk orang-orang yang stylish. Orang-orang yang pengen berbeda lah. Dan menurut gue. Yamaha Indonesia harusnya mulai start jualan-jualan. Yang seperti ini. Kenapa? Karena. Kayak Honda. Mereka aja udah mulai ngejual motor-motor hobi. Seperti. Maki. Super Cup. CT. Yang mana. Harganya memang mahal. Ya. Untuk 125 cc. Tapi tanda-tanda di Indonesia. Itu waiting list. Dan menurut gue. Yamaha sebenernya bisa tuh. Ngejual barang-barang. Atau motor hobi. Seperti. Yamaha Cubic satu ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian. Akan beli. Kalau misalkan Yamaha. Ngejual Cubics di Indonesia. Kasih tau di kolom komen di bawah. Lampu belakangnya aja. Menarik menurut gue. Dia ada LED stripesnya gitu. Di sini. Terus lampu remnya sudah LED. Tapi emang lampu sennya. Dia belum. Dia belum LED. Masih biasa. Jadi. Dari belakang aja. Kelihatan bahwa motor ini tuh emang. Di desainnya itu. Ya sempat menjadi motor lucu. Oleh Yamahnya. Menurut gue. Untuk sebuah desain motor skutih 125 cc. Cubics ini. Menarik banget. Motornya sebenarnya tidak. Berat sih. Karena motornya tuh sebenarnya kecil. Teman-teman ukurannya. Tapi tidak sekecil. Bit ya. Posisi ridingnya gimana. Dua kaki. Gue bisa napak sempurna. Decknya sebenarnya lumayan lebar. Tapi. Dia tidak begitu mengganggu lah. Cuman emang ada satu kekurangan. Teman-teman menurut gue. Dia itu gak ada hook. Sama sekali. Jadi kalau misalkan ngabers-ngabers. Mau bawa belanjaannya. Ini susah. Karena benar-benar gak ada hook. Biasanya disini kan ada hook tuh. Atau disini di bawah jog. Biasanya ada hook. Ini sama sekali gak ada. Nah. Posisi berkendari kayak gimana. Kecil sih. Kalau dari experience gue dengan Honda Beat. Ini sedikit lebih besar. Tapi posisi ridingnya kira-kira ya seperti ini. Bisa kalian lihat. Gimana? Aman gak? Kakinya ada disini. Kakinya gak bisa selonjor. Cuman bisa begitu doang. Tapi ruang gerak kaki di bawah sini. Lumayan enak. Ya. Motornya imut teman-teman. Gemes sekali. Gimana tentang riding experience-nya? Well. Kayaknya cara yang paling benar untuk sharing riding experience adalah riding motornya. Jadi disini. Aku bakal pake helm. Pake jaket. Dan riding si Yamaha Qubix 125cc. Gimana rasanya riding Yamaha Qubix? Well. Posisi berkendarannya enak. Nyantai. Ya seperti skutik biasanya lah. Dia gak yang skutik sporty gitu sih. Jadi posisinya cukup nyantai. Tarikannya ada apa enggak? Ya oke lah. Terus ini gue bilang kayak RPM tapi bukan. Nah. Karena biasanya orang yang pake skutik itu lewat jalan-jalan kecil. Buat motong jalan. Jadi kita akan coba juga teman-teman. Suspensinya gimana waktu itu posisitidur? Empuk. Enak. Dia tidak keras. Tenaganya ada apa tidak? Ada sekali. Dan orang-orang pada yang ngeliatin. Karena bingung. Ini motor apa? Mudah-mudahan begitu. Mesinnya halus apa kasar? Cukup halus. Cukup halus. Nah. Kita. Belok kanan. Iya. Ada si bapak. Untung pak. Bapaknya biar kesini dulu deh. Setidak enak. Nah. Ringan? Tentunya ringan. Buat begitu enak sekali motornya. Lucu. Motornya sangat-sangat lucu. Gemas sekali. Nah motor ini tuh didesain sebagai motor yang gemas. Teman-teman. Set. Ramnya depan disc brake. Belakang masih teromong. Kespasinya enak loh. Ya sebenarnya sih basicnya. Motor ini emang hanya skutik 125. Ya sepertinya banyak beredar di Indonesia. Dibilang spesial banget juga sebenarnya sih enggak. Teman-teman. Selain karena bentuknya itu yang memang gemas dan lucu. Ya thank you banget loh. Untuk bapak Kamal dari Safari Motor yang sudah bersedia meminjamkan unitnya kepada saya. Untuk dicobain. Lucu-lucu sekali. Buat harian tentunya sangat-sangat bisa. Ini sepertinya cocok. Buat teman-teman disini ya. Yang pengen motor harian. Tapi yang berbeda. Tapi enggak baikin ribet. Pengen gampang pakenya. Sepertinya Yamaha Cubix ini bisa menjadi jawaban ya teman-teman. Kalau buat nyalip-nyalip. Kita tarik ya. Ya lumayan. Lumayan. Kalau untuk spesialnya gimana? Standar sih. Dia tidak keras sih tapi menurut saya. Masih cukup aman. Tapi kalau dibandingkan dengan Suzuki address saya. Menurut saya addressnya lebih empuk sih. Tapi ini bukan berarti motor tidak enak. Masih enak. Ya begitulah kira-kira riding pakai Yamaha Cubix ini. Saktunya kembali ke rumah. Ada kelapa di tengah jalan. Yamaha Cubix 125. Motor yang lucu ya. Emang motor ini didesain untuk lucu. Dijual gara-gara lucunya. Kalau secara mesin ya oke lah. Secara fungsi, utilitasnya ya oke lah. Tapi memang secara desain dia lucu. Menurut kalian. Apakah Yamaha Indonesia harus ngejual motor ini? Dan kalau dijual sebagai motor hobi tentunya. Berapa harga yang pas untuk Cubix 125 CC ini? Kasih tau di kolom komen di bawah. Yang suka video ini jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena bakal banyak lagi video-video keren ke depannya. Stay safe di jalan. See you next video guys. Bye bye. Sub indo by broth3rmax